Zewawan memandang kesembilan orang itu dan berkata dengan dingin, apa? Ini adalah kebebasanku untuk memetik bunga tulang berkepala tujuh. Apa hubungannya denganmu? Jika Anda ingin menunjukkan kesetiaan Anda, Anda bisa memilihnya sendiri. Mengapa Anda ingin saya melakukannya? Kesembilan orang itu saling memandang, dan pemimpinnya mencibir, ini adalah perintah ketua. Jika dia ingin kamu mengambilnya, kamu harus mengambilnya. Masuklah, atau pedang itu tidak memiliki mata. Mata Zewawan menjadi gelap, orang ini berani mengancamnya di depan umum. Dia benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jadi bagaimana jika aku tidak pergi? Zewawan menjadi tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ku bilang, pedang itu tidak memiliki mata. Tangkap anak ini dan ikat dia. Hari ini, dia harus pergi meskipun dia tidak mau. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia bergegas ke depan Zewawan. Tangan kanannya membentuk cakar dan meraih leher Zewawan, tidak menunjukkan belas kasihan. Meski jurus ini tidak berakibat fatal, namun bisa mengunci tenggorokan dan membuat musuh merasa sangat tidak nyaman. Mata Zewawan menjadi dingin, dan dia melangkah mundur dengan kaki kanannya. Namun, orang-orang di belakangnya semua mengeluarkan senjatanya dan menebas punggung Zewawan. Jelas sekali, jika Zewawan benar-benar mundur, dia harus menanggung beban serangan mereka. Mata Zewawan menjadi lebih dingin, dan dia segera memanggil Zewawan yang berpakaian hitam. Zewawan berpakaian hitam melambaikan tangan kirinya, dan energi api yang ekstrim menyapu. Senjata di tangan sembilan orang itu semuanya melebur menjadi ketiadaan, dan mereka buru-buru mundur karena suhu yang tinggi. Dengan kekuatan Zewawan yang berpakaian hitam, membunuh sembilan orang ini sangatlah mudah. Tetapi Zewawan tahu bahwa sembilan orang ini diperintahkan oleh roh mati, jadi mereka tidak pantas mati. Ini. Kesembilan orang itu ketakutan dan konyol. Mereka tahu betapa kerasnya senjata tulang itu, tetapi Zewawan yang berpakaian hitam melelehkannya dalam sekejap. Itu terlalu menakutkan. Enyahlah. Zewawan tidak lagi memperhatikan sembilan orang ini dan terus maju. Tujuannya memasuki jalan mayat surga adalah untuk menemui raja dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Tentu saja, dia tidak bisa membuang waktu di sini. Ayo pergi dan lapor ke kepala. Pria yang memimpin berkata dan segera memimpin delapan orang itu kembali ke tempat mereka datang. Zewawan melewati dunia kerangka lagi, dan yang muncul di depannya adalah tangga tulang yang mencapai langit. Tangga tulang ini berkali-kali lebih megah daripada tangga yang digunakan untuk memasuki jalur tulang. Bisa dikatakan tangga tulang ini dibangun dari tulang seorang jenderal. Zewawan bahkan belum melangkah ke tangga tulang, tapi dia sudah bisa merasakan aura sedih yang datang darinya. Zewawan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa tangga tulang ini tidak sederhana. Bahkan mungkin berbahaya, jadi dia menyingkirkan tubuh aslinya dan membiarkan Zewawan berjubah hitam keluar. Sekarang, hanya kekuatan Zewawan yang berpakaian hitam yang tidak dapat ditekan. Di Course Heaven's Road yang berbahaya ini, Zewawan tentu saja tidak akan membiarkan tubuh utamanya mengambil risiko. Meskipun Zewawan tidak menemui bahaya apapun sejak awal perjalanan ke gua kepala segudang, dia tahu bahwa itu karena undet. Mayat hidup ini memberi Zewawan rasa misteri yang tidak bisa dia tembus. Lebih tepatnya, itu adalah perasaan krisis. Jalan berikut harusnya benar-benar di luar kendali undet. Pasti penuh bahaya. Saat dia menginjak tangga tulang, Zewawan segera merasakan tekanan berat menekan tubuhnya. Fiuh, untungnya, saya menyingkirkan tubuh asli saya. Tekanan yang sangat mengerikan, tubuh asliku tidak tahan. Mata Zewawan serius. Tekanan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tubuh aslinya, yang telah kehilangan kekuatan sucinya, pasti akan terluka parah di bawah tekanan ini. Berjalan selangkah demi selangkah, kecepatan Zewawan sangat stabil. Ketika Zewawan melangkah ke jalan mayat surga yang sebenarnya, sembilan orang telah kembali ke suku Bon Halbert melalui jalur aslinya. Bagaimana dengan Zewawan? Di alun-alun, undet memandang kesembilan orang dengan mata muram dan bertanya dengan dingin. Sembilan dari mereka diam karena takut. Pria yang memimpin berlutut di tanah dan buru-buru berkata, Tuhanku, Zewawan itu terlalu menakutkan. Dia bisa menggunakan kekuatan suci, terutama api yang dia keluarkan. Dia mengubah semua senjata kita menjadi abu. Kekuatan ilahi, apakah kamu serius? Mayat hidup itu membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Di dunia tulang, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan kekuatan suci. Ini adalah pengetahuan umum bagi semua orang di dunia Bon. Bahkan dia, Sang Undet, hanya bisa mengandalkan kekuatan iman untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Dia tidak memiliki kekuatan suci apapun. Chen Changseng bahkan lebih terkejut lagi. Dia berpikir dalam hati, Untungnya, saya tidak mengekspos diri saya sendiri. Jika Zewawan itu benar-benar dapat menggunakan kekuatan ilahi, saya akan berada dalam bahaya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Mayat hidup itu mendengus dingin dan melambaikan tongkat tulangnya ke arah pria yang memimpin. Pria yang memimpin segera merasa seperti tersedak. Dia menutupi lehernya dengan kedua tangan dan melayang di udara. Wajahnya sangat merah. Kau berbohong, kan? Tidak mungkin menggunakan kekuatan suci di dunia tulang. Seharusnya karena Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik sehingga Anda berbohong. Kata Undet dengan dingin. Pria itu terus menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak berbohong. Sayangnya, Undet itu acuh tak acuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan pria itu menjerit dan meledak menjadi awan kabut darah. Delapan orang yang tersisa berlutut di tanah, gemetar. Mereka tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Undet. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mayat hidup itu memandang kedelapan orang itu dan bertanya. Kedelapan orang itu bergegas menjelaskan. Mereka tidak berani mengatakan bahwa Zewawan memiliki kekuatan ilahi lagi. Mereka hanya mengatakan bahwa Zewawan melarikan diri dan menyalahkan orang yang terbunuh. Kalian berdelapan akan tinggal di kandang selama tiga hari. Mayat hidup itu berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi kedelapan orang itu berubah drastis, tapi mereka tidak berani membantah atau memohon ampun. Ada banyak Undet bis di kandang binatang ini. Peluang mereka untuk bertahan hidup kecil, tapi itu bukan tidak mungkin. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada dibunuh di tempat. Setelah delapan orang dibawa pergi, Chen Changsheng berkata, Tuan, pria itu sepertinya tidak berbohong. Mayat hidup itu menyela, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Aku sudah lama tinggal di dunia tulang. Aku tahu betul bahwa kekuatan suci tidak ada di tempat ini. Namun, Zhuowen mungkin memiliki kekuatan lain. Chen Changsheng tercerahkan. Dia tahu bahwa Undet seharusnya tahu bahwa pria itu tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tetap membunuhnya. Dia tidak ingin menimbulkan kepanikan di sukunya karena dia. Pikirkan saja. Jika ada kasus khusus di dunia tengkorak yang bisa menggunakan kekuatan suci, seberapa besar bencana yang akan terjadi? Sangat sedikit orang di dunia tengkorak yang bisa menolak keberadaan seperti itu. Mari kita tunggu dulu. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melewati Course Heavenly Road. Zhuowen itu entah mati di Course Heavenly Road, atau dia takut kembali ke tempat dia datang dan ditangkap oleh kita. Roh mati itu berkata dengan acuh tak acuh. Chen Changsheng menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia khawatir dan rumit. Saat itu, Zhuowen hanyalah seekor semut di matanya. Dia bisa menghancurkannya dengan satu jari. Chen Changsheng tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa dalam keadaan seperti itu. Meskipun Zhuowen tidak bisa menggunakan kekuatan suci-nya di dunia tengkorak, dia masih menyembunyikan kekuatan yang tidak diketahui. Chen Changsheng mengingat semua adegan saat dia bertemu Zhuowen. Dia menyadari bahwa hidungnya dituntun oleh anak laki-laki yang dulunya adalah seekor semut. Mungkin aku seharusnya tidak mendengarkan Ling Bin Bing dan pergi membunuh Zhuowen. Sekte langit dan bumi tidak akan hancur dan aku tidak akan berakhir seperti ini. Chen umur panjang bergumam pada dirinya sendiri. Dia diam-diam melihat undet di sampingnya. Dia tidak berani memberitahu undet bahwa sekte langit dan bumi telah dihancurkan. 2192. Mengaum. 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 Di course heavenly road, di depan tangga tulang besar, serangkaian sosok yang berkedip-kedip muncul. Zhuowen berhenti, dan matanya menjadi sangat serius. Dia telah berada di tangga tulang selama tiga hari. Tiga hari pertama baik-baik saja. Kecuali gravitasi yang berlipat ganda, tidak ada bahaya lain di tangga tulang. Tapi hari ini, undet muncul di depan tangga tulang, dan jumlah mereka bertambah. Zhuowen membuat gerakan menggenggam dengan tangan kirinya dan mengembunkan pedang dewa guntur dan api. Di bawah kendali pikiran Zhuowen, pedang ilahi api guntur mulai terpecah menjadi pedang api ekstrim dan pedang guntur ekstrim. Kedua jenis pedang ilahi itu padat di sekitar tubuh Zhuowen. Setelah melakukan ini, Zhuowen bergerak maju selangkah demi selangkah, menutup mata terhadap undet yang muncul di depannya. Bang! 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 Saat Zhuowen terus bergerak maju, pedang ilahi dao ekstrim yang padat di sekitarnya mengungkapkan kekuatan yang menakutkan. Mereka menari di langit, dan semua undet yang mendekati Zhuowen ditusuk dan dimusnahkan oleh pedang ilahi dao ekstrim. Zhuowen menaiki tangga tulang tanpa hambatan. Kecepatannya tidak cepat, tapi stabil seperti gunung. Dengan cara ini, Zhuowen berjalan menaiki tangga tulang selama sepuluh hari berikutnya. Dia menemukan bahwa jumlah undet telah berkurang, tapi dia masih belum mencapai ujung tangga tulang. Apakah tangga tulang ini tidak ada habisnya? Zhuowen sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah. Lima hari berlalu, dan Zhuowen masih berada di tangga tulang. Dia tidak bisa melihat ujung tangga tulang, dan undet sepertinya telah menghilang tanpa jejak, tidak pernah muncul lagi. Pada saat ini, Zhuowen menyadari bahwa mungkin sia-sia baginya untuk terus berjalan. Zhuowen menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di tangga tulang, memperlihatkan ekspresi berpikir. Mata merah yang muncul di benaknya dan mengingatkannya untuk pergi ke Course Heavenly Road jelas bukan tanpa dasar. Sekarang dia telah sampai di Course Heavenly Road, tidak masuk akal baginya untuk terjebak di sini. Mungkin metodeku salah. Zhuowen sedikit mengernyit. Dia teringat kejadian ketika sepasang mata merah muncul di benaknya dan perlahan menutup matanya. Sekitar satu jam kemudian, kabut hitam aneh mulai muncul di sekitar tubuh Zhuowen, menutupi sosoknya sepenuhnya. Pada saat ini, sepasang mata merah muncul di benak Zhuowen sekali lagi. Aku sudah sampai di Course Heavenly Road, tapi aku tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Katakan padaku bagaimana caranya menemuimu. Zhuowen menatap sepasang mata merah dan berkata dengan tenang. Tunjukkan wujud aslimu dan gunakan kemampuan bawaanmu untuk melahap untuk membuka pintu keluar. Mata merahnya hanya mengucapkan satu kalimat ini sebelum perlahan menghilang dan menghilang ke dalam kegelapan. Zhuowen membuka matanya dan melihat ke ujung tangga tulang yang buram. Matanya jernih dan cerah. Ayo kita coba. Saat dia berbicara, Zhuowen meraung ke arah langit. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai tumbuh semakin tinggi. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi binatang raksasa yang menakutkan. Binatang raksasa ini sangat besar sehingga tangga tulangnya tidak ada bandingannya. Itu tidak layak untuk disebutkan. Setelah Devor kembali ke bentuk aslinya, dia membuka mulutnya dan meludahkan pusaran hitam yang melahap. Kekuatan hisap mengerikan yang bisa menelan langit dan laut keluar dari mulutnya. Tepat setelah itu, Zhuowen melihat riak muncul di ujung tangga tulang. Akhir yang awalnya buram secara bertahap menjadi lebih jelas pada saat ini. Seolah-olah ujungnya telah ternoda debu sebelumnya, dan sekarang setelah debu terserap, menjadi terlihat jelas. Zhuowen menyipitkan mata, kaki kanannya menginjak, dan tubuh raksasa Devor terbang keluar, memasuki ujung tangga tulang dengan mudah. Saat Devor mencapai ujung terowongan, riak-riak tak kasat mata muncul dengan dahsyat seperti batu yang jatuh ke permukaan air, berkilauan dalam cahaya. Di sisi lain, Zhuowen hanya merasa dunia berputar. Dia merasa pusing dan sangat tidak nyaman. Namun, ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di tangga tulang. Itu adalah tanah yang datar. Di depan dataran berdiri sebuah aula megah yang terbuat dari tulang. Dua kerangka raksasa binatang aneh berdiri di kedua sisi aula, yang tampak megah dan megah. Setelah Devor kembali ke bentuk manusianya, Zhuowen menjadi waspada. Dia perlahan berjalan ke aula di depannya. Begitu dia memasuki aula, dia merasakan aura kuno dan perubahan bertiup di wajahnya. Yang lebih menakutkan bagi Zhuowen adalah ketika aura perubahan menghantamnya, Zhuowen menemukan bahwa vitalitas dalam tubuhnya secara bertahap menua karena resonansi tersebut. Zhuowen sangat ketakutan sehingga dia segera mendesak energi petir dan apinya untuk menutupi seluruh tubuhnya untuk mengendalikan pengaruh aura. Hanya auranya saja yang begitu menakutkan, menyebabkan Zhuowen menjadi lebih berhati-hati. Masuk, jangan terlalu berhati-hati. Sebuah suara tua muncul dari aula, bergema di telinga Zhuowen. Suaranya sangat keras bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Hati Zhuowen berdebar kencang, tapi dia ragu-ragu. Aula tulang ini sangat aneh. Orang-orang yang bisa tinggal di aula ini bukanlah orang biasa. Mungkin, pemilik suara ini adalah Raja Dunia Tengkorak. Anggota klan, saya pikir Anda sudah menebak identitas saya. Mengapa Anda masih begitu takut? Masuk. Suara tua itu bergema sekali lagi, dan nadanya dipenuhi dengan nada yang tak terbantahkan. Tekanan yang menyebabkan jantung Zhuowen bergetar tiba-tiba hancur. Tekanan ini begitu mengintimidasi hingga membuat jantung Zhuowen berdebar kencang. Dia harus memaksakan dirinya untuk memasuki aula. Pengetahuan Zhuowen tidak buruk, tetapi tekanan ini diluar dugaannya. Itu jauh lebih kuat dari All Truthless. Meski tekanan ini tidak sekuat Brahma Agung, namun tidak jauh berbeda. Zhuowen tahu bahwa pemilik suara ini bukanlah eksistensi yang tangguh di Void Sky Nine Steps, tapi dia tidak jauh dari itu. Terlebih lagi, dari apa yang baru saja dikatakan pria ini, dia seharusnya menjadi devor. Dia menganggap Zhuowen sebagai salah satu anggota klannya. Jauh di dalam aula, tidak ada apapun. Api hijau berkobar, membuat aula menjadi gelap dan suram. Sebuah papan catur ditempatkan di ruang terbuka di bagian dalam aula. Sesosok dengan rambut acak-acakan sedang duduk di salah satu ujung papan catur sambil serius mengamati permainan di papan catur tersebut. Alisnya terkatup rapat, seolah sedang memikirkan cara memecahkan permainan di papan catur. Zhuowen berdiri di sisi lain papan catur, memandang pria cerobo itu dalam diam. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Kemarilah, nak, duduklah di depanku. Pria cerobo itu melambaikan tangan kanannya, dan sebuah kaus kaki muncul di papan catur. Pria itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Zhuowen, sambil menunjuk ke arah kaus kaki itu. Namun, ketika pria itu mengangkat kepalanya, pupil mata Zhuowen menyusut. Ini adalah wajah yang sangat menakutkan. Permukaan wajah ditutupi dengan urat dan pembuluh darah yang bersilangan. Terlebih lagi, pembuluh darah ini terus-menerus menggeliat seperti cacing. Sangat menjijikan untuk melihatnya. Tekad Zhuowen tidak buruk. Namun, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah ini, dia terkejut. Rantai itu berwarna hitam dengan sedikit cahaya kemasan. Kelihatannya tidak mencolok, tetapi Zhuowen tahu bahwa itu sangat sulit dan sangat sulit. Secara khusus, pria di depannya terlihat biasa saja, tetapi Zhuowen tidak benar-benar memperlakukannya sebagai pria biasa. Lagi pula, perkataan pria itu tadi telah mempengaruhi dirinya, jadi dia jelas bukan orang yang sederhana. Pada saat itu, perhatian Zhuowen juga tertuju pada papan catur. Di papan catur, bidak hitam putih disusun bersilangan seperti dua buah naga hitam putih. Mereka berkelahi satu sama lain, dan situasinya sangat rumit dan intens. Meskipun Zhuowen tidak banyak bermain catur, dia pernah melihat orang lain bermain catur sebelumnya, jadi dia tahu satu atau dua hal tentang situasinya. Di dalam game, di permukaan, bidak hitam lebih unggul dan memaksa bidak putih membodohi diri mereka sendiri. Situasinya sangat bagus. Namun, Zhuowen tahu ada sesuatu yang tidak beres. Walaupun bidak putih sepertinya terpaksa mundur dan situasinya kritis, mereka tetap tidak bisa dikalahkan oleh bidak hitam. Selain itu, karena serangan ganas bidak hitam, kelemahan mereka perlahan-lahan terungkap. Sepertinya bidak hitam lebih unggul, namun kenyataannya, bidak hitam berada dalam bahaya, dan situasinya sangat rumit. Pria ceroboh itu memegang bidak hitam dan memandang ke papan catur sambil tersenyum. Anak muda, sepertinya kamu juga tahu seni catur. Namun, saya masih bisa memahami arah permainan catur, kata Zhuowen acuh tak acuh. Lelaki ceroboh itu tertawa dan bertanya, anak muda, menurutmu menang atau kalah dalam permainan catur itu penting. Saya tidak berani menilai apakah ini penting atau tidak. Orang yang berbeda memiliki pendapat berbeda tentang masalah ini, dan tidak ada yang bisa memastikannya. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Pria ceroboh itu tertawa terbahak-bahak. Dia mendongat dan menatap Zhuowen dengan serius. Kamu benar, menang atau kalah berbeda untuk setiap orang. Lihatlah permainan catur ini, apa yang kamu lihat? Zhuowen mengerutkan kening. Dia memandang papan catur di depannya dengan serius dan berkata, hidup. Pria ceroboh itu terkejut, lalu tertawa dan berkata, menarik, jawabanmu sangat menarik. Katakan padaku, apa hubungannya permainan catur ini dengan kehidupan. Namun Zhuowen tidak senang atau sedih. Dia berkata, senior, apa gunanya bagiku jika aku memberitahumu hal ini? Tawa pria ceroboh itu semakin keras, tidak menunjukkan kemarahan apapun atas kata-kata Zhuowen. Dia menunjuk ke lengan kanan Zhuowen yang layu dan berkata, saya dapat membantu Anda mengekstrak aura kematian bunga tulang berkepala tujuh. Tatapan Zhuowen bergetar, dan dia buru-buru bertanya, apakah itu benar? Pria ceroboh itu tersenyum dan berkata, tentu saja saya serius. Sekarang, beritahu saya. Jika saya puas dengan apa yang Anda katakan, seberapa sulit bagi saya untuk membantu Anda menghilangkan aura kematian. Zhuowen menenangkan kegembiraan di hatinya. Ki kematian ini telah mengganggunya selama ini. Selain itu, dia memperhatikan bahwa seiring berjalannya waktu, ki kematian menjadi semakin padat, dan itu menunjukkan tanda-tanda menembus segel di lengan kanannya. Zhuowen tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan ki kematian, itu akan sangat membahayakan nyawanya. Sekarang dia mendengar bahwa orang ini dapat menghilangkan aura kematian, bagaimana mungkin Zhuowen tidak bersemangat. Zhuowen memandang papan catur sambil berpikir. Pada saat yang sama, dia mengingat semua yang telah terjadi sejak dia mulai sebagai orang rendahan dan berkultivasi selangkah demi selangkah hingga ke levelnya saat ini, dan cahaya pemahaman di matanya semakin tebal. Zhuowen belum tua, tapi dia telah mengalami banyak hal. Dia mungkin sebanding dengan monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hidup itu ibarat permainan catur, dan kita ibarat bidak catur. Di bawah papan catur langit dan bumi, kita menempuh jalan yang tetap selangkah demi selangkah. Ada rintangan dan kesulitan, tapi hasil akhirnya adalah menang atau kalah. Namun, menurut saya, kemenangan atau kekalahan yang sebenarnya bukanlah permainan catur, melainkan kemenangan yang menjadi milik kita. Beberapa orang memenangkan permainan catur, namun kehilangan nyawanya, beberapa orang kalah dalam permainan catur, namun memenangkan nyawanya. Namun, kemenangan sesungguhnya ada di tangan kita sendiri. Tidak tunduk pada nasib, tidak puas dengan status quo, dan terus bergerak maju, keluar dari alam semesta dengan tubuh semut. Itulah kemenangan sejati. Jangan biarkan drama mengganggu perasaan sebenarnya. Biarkan takdir yang menentukan, dan saya akan menang. Setelah pertempuran, kedua bagian itu berwarna putih dan hitam. Bagaimana seseorang bisa kalah? Pemenang sejati dapat meninggalkan permainan catur dan benar-benar mengendalikan nasibnya sendiri. Mereka yang tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri tetaplah pecundang meski menang melawan musuh dalam permainan catur. Suara Zwa Wen semakin keras, seperti lonceng besar, mencerahkan bahkan orang tuli. Mata pria ceroboh itu bersinar terang, tapi dia tertawa keras. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Biarkan takdir yang menentukan, dan aku akan menang. Itu hal yang bagus. Namun, sebagai bidak catur, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikan nasibmu sendiri? Pria ceroboh itu tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam. Zwa Wen memikirkan situasi di planet armor surgawi. Taruhan antara Tai King dan Sakyamuni. Dalam taruhan itu, semua makhluk hidup di planet armor surgawi, termasuk Zwa Wen, adalah bidak catur. Namun, Zwa Wen pada akhirnya masih berhasil mengendalikan nasibnya sendiri. Dia bergegas keluar dari planet armor surgawi dan memasuki langit berbintang yang tak terbatas, berkultivasi kebudidaya kuatnya saat ini. Iya, tidak ada yang mutlak di dunia ini, kata Zwa Wen serius. Pria ceroboh itu tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tak lama kemudian, pria ceroboh itu tersenyum. Seluruh kehadirannya juga berubah. Dia tampaknya menjadi lebih bertekad dan percaya diri. Anak muda, saya sangat puas dengan apa yang Anda katakan. Ada beberapa hal yang perlu Anda patuhi. Tidak ada yang mutlak, dan tidak ada kemenangan atau kekalahan yang mutlak. Setelah pria ceroboh itu mengatakan itu sambil tersenyum, dia diam-diam meletakkan bidak hitam di tangannya di papan catur. Suara tajam yang dihasilkan bidak catur terus bergema di telinga Zwa Wen. Seluruh papan catur bersinar dengan cahaya putih yang menyengat. Bagian dalam ola yang suram bersinar dengan cahaya baru. Ia tidak lagi mati seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kehidupan. Zwa Wen melihat ke papan catur lagi. Dia menemukan bahwa bidak hitam telah memakan naga bidak putih, sehingga memotong peluang bidak putih untuk melakukan serangan balik. Senior, siapa kamu? Zwa Wen menyipitkan matanya dan bertanya pada pria ceroboh itu. Pria ceroboh itu tersenyum. Apakah kamu tidak menebak identitasku? Saya rasa saya sudah menjelaskannya di luar ola. Bukan. Kamu adalah Raja Dunia Tengkorak. Zwa Wen bertanya dengan suara rendah. Pria ceroboh itu mengangguk, tidak menyangkalnya. Apakah tubuh aslimu juga melahap? Zwa Wen bertanya lagi. Pria ceroboh itu tersenyum. Tepatnya, aku bukan Devor. Aku Raja Devor, Devor dengan garis darah kerajaan. Baik itu status atau kekuatan, aku jauh lebih tinggi daripada Devor biasa. Raja melahap. Mata Zwa Wen menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut Raja Devor. Namun, dia tahu bahwa Raja Devor ini seharusnya lebih kuat dari Devor. Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Pria ceroboh itu mengerutkan kening, bertanya dengan curiga. Zwa Wen mengusap hidungnya dengan canggung dan berkata, Senior, saya telah berkeliaran di langit berbintang sejak saya masih kecil, jadi saya tidak tahu banyak. Saya harap Anda tidak keberatan. 2.194 Pikiran Zwa Wen berkedip-kedip, dia mengira Devor punya klan, dan pria ceroboh ini memanggilnya Raja Devor. Apakah dia klan Raja Pelahap? Namun, jika dia adalah klan Raja Pelahap, mengapa dia muncul di dunia tengkorak? Dari kelihatannya, Raja Pemakan ini sepertinya telah disegel di sini. Rekursor, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang klan? Tanya Zwa Wen tiba-tiba. Meskipun tubuh Zwa Wen adalah manusia, setelah dia merasuki Devor, dia mewarisi sebagian emosi Devor. Meskipun anggota klan Devor bersikap dingin, emosi mereka untuk kembali ke akarnya sama di setiap klan. Tubuh Zwa Wen mengendalikan Devor. Dengan pemikiran Zwa Wen, tentu saja, dia tidak akan kembali ke klan Devor. Namun, bukan tidak mungkin dia bertanya tentang klan Devor. Dia juga ingin tahu seperti apa klan Devor. Pria ceroboh itu menghela nafas. Saya dulunya adalah raja di klan saya. Namun, setelah saya digantikan oleh raja baru, saya diusir dari dunia melahap. Raja baru itu tidak membiarkan saya pergi. Dia menyegel saya di tempat ini. Dunia tengkorak ini adalah tubuhku. Zwa Wen memperlihatkan ekspresi pengertian. Sebagai raja dari klan Devoring, kekuatan melahap pria ceroboh ini jelas berada di atas semua Devorer lainnya. Dunia tulang ini diciptakan oleh raja pelahap ini. Itulah sebabnya dunia tulang ini dapat menyerap kekuatan ilahi dan menghilangkan kekuatan para penggarap yang memasuki dunia tulang. Saya tidak tahu banyak tentang situasi klan saya saat ini. Namun, saya dapat memberitahu Anda tentang hal-hal yang terjadi ketika saya menjadi raja. Pria ceroboh itu tampak seperti sedang mengingat masa lalu. Kemudian, dia mulai memberitahu Zwa Wen segalanya tentang dunia yang melahap. Setelah pria ceroboh itu selesai, Zwa Wen memiliki pemahaman dasar tentang dunia melahap. Dunia yang melahap adalah dunia kecil. Tentu saja, itu lebih kecil dari delapan langit. Namun, itu jauh lebih ulet dan rahasia daripada delapan langit. Terlebih lagi, bahkan Raja Devor tidak mengetahui lokasi pasti Devor karena lokasi dunia Devoring tidak tetap. Dikatakan bahwa kunci untuk membuka dunia Devoring adalah esensi darah Devor. Devor tidak cukup kuat, jadi dia tidak bisa membuka gerbang dunia Devoring. Terlebih lagi, tidak banyak Devoring di dunia Devoring, tapi masing-masing dari mereka sangat kuat dan menggemparkan. Junior, kekuatanmu saat ini tidak buruk. Namun, membuka dunia melahap masih agak sulit. Terlebih lagi, kamu belum sepenuhnya dewasa. Aku khawatir kamu tidak mungkin kembali ke dunia melahap sekarang. Pria ceroboh itu memandang Zwa Wen yang sedang berpikir keras dan mengingatkannya dengan samar. Zwa Wen mengangguk. Dari kata-kata pria ceroboh itu, dia tahu bahwa Devor sekuat ahli Void Sky Nine Steps biasa. Dengan kata lain, kloningnya, Devor, perlu memiliki kekuatan ahli Void Sky Nine Steps untuk membuka dunia Devoring. Tentu saja, meskipun Devor memiliki bakat bawaan yang unik, tidak semua Devor bisa berkembang menjadi sekuat itu. Di klan Devoring, karena Devor bisa dibandingkan dengan Void Sky Nine Times, dia benar-benar ahli dari klan Devoring. Dikatakan bahwa Devor King adalah eksistensi yang berdiri di atas semua Devor. Dia adalah eksistensi menakutkan yang paling dekat dengan menembus langit. Meskipun kata-kata pria ceroboh itu tidak jelas, Zuawon menangkap beberapa petunjuk. Tampaknya di zaman kuno klan Devoring, raja Devor terkuat telah muncul. Raja pelahap dari generasi itu dikatakan telah mencapai alam tertinggi menembus surga. Tentu saja, Zuawon ingin bertanya tentang raja pelahap yang perkasa. Namun, pria ceroboh itu sepertinya takut akan sesuatu, jadi dia tutup mulut. Senior, jika klan Devoring begitu kuat, mengapa mereka tidak menyerang delapan surga? Zuawon tiba-tiba bertanya. Pria ceroboh itu mencibir dan berkata, Junior, kamu terlalu meremehkan delapan langit. Sumber penghancur surga ada di delapan langit. Sumber penghancur surga ini tidak muncul begitu saja. Maksudmu klan manusia memiliki ahli pemecah surga? Mengapa delapan surga tidak memiliki catatan tentang hal itu? Zuawon terkejut. Pria ceroboh itu berkata dengan acu-ta'acu, memang ada ahli penghancur surga di klan manusia. Mengenai alasan klan manusia tidak memiliki catatan tentang hal itu, aku tidak terlalu yakin. Namun, aku adalah raja pemakan dari generasi sebelumnya, jadi saya tahu sejarah klan Devor dengan sangat baik. Di zaman kuno, dunia Devoring diserang oleh ahli penghancur surga dari klan manusia. Karena itu, klan Devoring menderita kerugian besar. Ini adalah penghinaan terhadap klan Devoring. Catatannya sangat jelas. Zuawon terkejut. Karena ada ahli penghancur surga di klan manusia, kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Tak seorang pun di delapan surga pernah menyebutkannya. Di delapan surga, dia paling sering mendengar bahwa tidak ada ahli pemecah surga di klan manusia. Bahkan ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa tidak pernah ada ahli penghancur surga di klan manusia. Zuawon tahu bahwa rumor hanyalah rumor. Dia tidak mengetahui kebenarannya. Pria ceroboh itu benar. Jika tidak pernah ada ahli penghancur surga di delapan surga, mengapa masing-masing surga mengandung asal penghancur surga? Selain itu, ada rumor bahwa ketika delapan asal usul penghancur surga dikumpulkan, mereka dapat menerobos alam langit kekosongan dan maju ke alam penghancur surga. Rumor ini bukannya tidak berdasar. Terlebih lagi, jika umat manusia memiliki penggarap penghancur surga, lalu kemana perginya penggarap penghancur surga ini? Void Sky Nine Ascension adalah pemahaman tentang hidup dan mati. Itu adalah eksistensi yang melampaui hidup dan mati. Itu adalah eksistensi yang memiliki umur yang sama dengan galaksi ini dan dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Tidak perlu membicarakan tentang ahli penghancur surga. Mereka sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Keberadaan apa di galaksi ini yang dapat membunuh ahli penghancur surga? Secara logika, elit penghancur surga seharusnya masih ada. Namun, mengapa semuanya menghilang tanpa jejak? Mungkinkah ada rahasia di galaksi ini? Alis Zuawan berkerut. Dia belum lama berada di delapan surga. Meskipun dia telah berhubungan dengan banyak ahli, Zuawan belum pernah berhubungan dengan ahli sejati. Menurut spekulasi Zuawan, mungkin rahasia delapan surga tersembunyi di tangan penguasa delapan surga. Bahkan sekte terkuat dari 10 sekte besar di wilayah Brahma Agung, Istana Bulan Sabit, mungkin tidak mengetahui rahasia sebenarnya dari delapan surga. Wilayah Brahma Agung, yang murni Agung, dan yang lainnya pasti mengetahui rahasia sebenarnya. Zuawan bergumam dalam hati. Jika dia tidak bertemu dengan pria ceroboh itu, Zuawan tidak akan tahu bahwa dunia melahap masih ada dan bahwa delapan surga tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Selain itu, selain Devor, Zuawan juga pernah mendengar tentang klan naga di delapan surga. Dikatakan bahwa klan naga bahkan lebih langka dan lebih kuat daripada Devor. Baru sekarang Zuawan menyadari bahwa dia seperti katak di dasar sumur. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sejarah sebenarnya dari delapan surga. Namun, Zuawan tahu bahwa dia tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi dalam waktu yang terlalu singkat dan maju terlalu cepat. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk mengetahui sejarah surga yang sebenarnya. 2.195 Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Urusan klan manusia tidak ada hubungannya dengan kita. Pria ceroboh itu melambaikan tangannya dan memandang Zuawan sambil tersenyum. Junior, saat kita berada di dunia tengkorak, aku melihat kamu memiliki doppelganger manusia. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku doppelganger manusiamu? Hati Zuawan menegang. Namun, di bawah tatapan pria ini, dia tahu bahwa dia harus melepaskan tubuh aslinya. Meskipun dia tidak menyangka pria ceroboh ini akan mengira bahwa tubuh manusia adalah tubuh aslinya, dia tetap khawatir. Bagaimanapun, pria ini adalah Devor King sebelumnya. Mungkin dia punya cara yang tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Zuawan yang berpakaian hitam melambaikan lengan bajunya. Usaran yang melahap muncul, dan tubuh aslinya muncul di depan pria ceroboh itu, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Selama proses memasuki Kors Heavenly Road, Zuawan tidak memasukkan tubuh aslinya ke alam rahasia Changlan. Sebaliknya, dia memasukkan tubuh aslinya ke dalam tubuh kedua orang itu. Tria ceroboh itu mengamati tubuh asli Zuawan, mendecahkan lidahnya dengan takjub. Kesadaran jiwa tubuh asli Anda sangat kuat. Ini pasti yang terkuat di antara semua kultifator manusia yang pernah saya lihat. Bagaimana Anda melakukannya? Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum, setelah saya merebut tubuh manusia ini, saya berbagi jiwa dewa saya dengan kedua tubuh tersebut. Saya tidak mengendalikan manusia ini seperti boneka. Senior, kamu tahu aku sedang keluar, jadi aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Jika aku mengendalikan manusia ini seperti boneka, aku akan mudah terekspos. Bagaimanapun, Devor adalah spesies berharga di delapan surga. Tentu saja, jiwa dewa utama ada di Devor. Bagaimanapun, manusia ini hanyalah tiruanku. Pria ceroboh itu mengangguk. Dia melihat tubuh asli Zuawan lagi dan tersenyum, kamu bisa menyimpannya. Sekarang, aku akan membantumu mengeluarkan kikematian di lengan kananmu. Berikan tangan kananmu padaku. Zuawan mengambil kembali tubuh aslinya. Matanya berkedip, tapi dia masih mengulurkan tangan kanannya yang keriput. Pria ceroboh itu meraih tangan kanan Zuawan, dan tatapannya berubah serius. Kemudian, Zuawan melihat lingkaran hitam muncul di telapak tangan pria ceroboh itu. Zuawan akrab dengan aura lingkaran hitam ini. Itu adalah kekuatan melahap, yang jauh lebih hebat daripada klon Devor miliknya. Tidak diragukan lagi, pria berpenampilan lusuh itu jauh lebih mahir dalam menggunakan kekuatan melahap daripada klon Devor milik Zuawan. Segera setelah itu, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa aura kematian di lengan kanannya terus-menerus diserap oleh lingkaran hitam di tangan pria ceroboh itu. Ketika semua kikematian di lengan kanannya telah diserap, lengan kanan Zuawan tidak lagi layu. Sebaliknya, ia penuh vitalitas dan pulih ke keadaan semula. Tatapan pria ceroboh itu menjadi semakin serius. Dengan raungan pelan, tangan kanannya tiba-tiba mengepal, dan lingkaran hitam itu dihancurkan olehnya. Segera, gas abu-abu keluar dari lingkaran hitam, dan seperti ikan, ia terus berenang di udara. Itu aura kematian. Sangat kuat. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menghancurkannya. Pria ceroboh itu berkata dengan acuh tak acuh. Saya menginginkannya. Zuawan menjawab dengan tergesa-gesa. Dia secara pribadi pernah merasakan kekuatan aura kematian. Karena pria ceroboh itu telah mengeluarkannya, bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya. Pria ceroboh itu menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Tangan kanannya berputar, dan kabut hitam keluar dari telapak tangannya, menutupi aura kematian kelabu. Kemudian, kabut hitam itu bergoyang dan mengembun menjadi kubus hitam. Setelah itu, dia melemparkan kubus hitam itu ke Zuawan. Aku telah menyegel aura kematian untukmu untuk sementara. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu bisa memperbaikinya. Namun, proses pemurniannya akan menyakitkan dan sulit, kata pria ceroboh itu dengan acuh tak acuh. Zuawan menerima kubus hitam itu, mengatupkan kedua tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Junior, kamu tahu bahwa aku sengaja membiarkanmu masuk ke luar kesalahan luar angkasa. Pria ceroboh itu tiba-tiba berkata. Zuawan menyimpan kubus hitam itu. Matanya berkedip-kedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Senior, tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Jika saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Pria ceroboh itu menganggup dan berkata, saya ingin Anda membantu saya keluar dari dunia tengkorak ini. Saya sudah terlalu lama terjebak di sini. Saya butuh bantuan Anda. Zuawan tidak mengedipkan mata dan melanjutkan, Senior, tolong beritahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zuawan tidak memberikan janji penuh. Bagaimanapun, pria ceroboh itu disegel oleh Devorer King generasi baru. Kekuatan Devorer King benar-benar menakutkan. Dia setidaknya berada di level yang sama dengan Tai King dan Sakyamuni. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, dia tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk membantu pria ceroboh itu keluar dari tempat tertutup ini. Jangan khawatir. Jika kamu membantuku keluar dari sini, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Bagaimanapun, kamu adalah junior dari klanku. Pria ceroboh itu menatap Zuawan dalam-dalam dan melanjutkan, pertama, yang perlu kamu lakukan sangat sederhana. Bantu aku membunuh seseorang. Siapa ini? Zuawan bertanya. Kepala suku Bon Halbert, Si Ling, Si tua bangka ini sudah seperti lilin yang tertiup angin ketika dia memasuki dunia tengkorak. Dia sudah berada di ambang kematian. Namun, Si tua bangka ini sangat beruntung. Dia benar-benar menemukan tempat tersegel ini. Selain itu, keterampilan susunan si tua bangka ini juga sangat tinggi. Setidaknya dia adalah master susunan ilahi tingkat ke-8. Dia memanfaatkan fakta bahwa raja ini ditekan oleh tempat tertutup dan tidak bisa keluar. Dia diam-diam membangun formasi 9 siklus samsara dan membangun suku Bon Halbert di sekitar formasi 9 siklus samsara. Formasi 9 siklus samsara digunakan oleh si tua bangka ini untuk menyerap vitalitas raja ini untuk memperpanjang hidupnya. Saya pikir Anda seharusnya menemukannya ketika Anda memasuki suku Bon Halbert. Formasi 9 siklus samsara adalah formasi tingkat ke-8 puncak. Memiliki teknik ilusi yang sangat menakutkan. Ketika pria ceroboh itu mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali, dia sangat tidak senang dengan metode siling dalam menyerap vitalitasnya. Suawan terkejut, dia tidak menyangka siling begitu berani menyerap vitalitas raja dunia tengkorak. Di saat yang sama, dia juga teringat formasi ilusi yang dia rasakan saat pertama kali memasuki suku Bon Halbert. Jelas sekali, formasi ilusi yang tidak bisa dia lihat adalah formasi 9 siklus samsara yang disebutkan oleh pria ceroboh itu. Senior, karena skill arai siling sangat tinggi dan dia sangat berani, kekuatannya pasti sangat menakutkan, bukan? Suawan berkata dengan suara yang dalam. Pria ceroboh itu menganggup dan berkata tanpa daya, Ya, si tua bangka ini sangat pintar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi di dunia tengkorak, jadi dia menemukan kekuatan iman. Kekuatan melahapku hanya dapat melahap kekuatan ilahi, tetapi tidak dapat melahap kekuatan iman. Kekuatan iman, Suawan bertanya dengan heran. Ya, kekuatan iman. Mengenai Raja Dunia Tengkorak, tidak ada yang seperti itu. Setelah si tua bangka itu datang ke sini, dia menggunakan namaku untuk menyebarkan berita. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang di dunia tengkorak percaya. Dalam apa yang disebut raja ini? Lagipula, si tua bangka ini telah menyusun sebuah patung untuk mengumpulkan kekuatan iman di suku Bon Halbert. Patung itu bukan gambarku, tapi milik si tua bangka. Jadi, raja yang dibicarakan oleh orang-orang di dunia tengkorak bukanlah, bukan aku, tapi si tua bangka itu. Kekuatan iman itu ilusi. Saya tidak bisa menyerapnya sama sekali. Jadi, saya hanya bisa melihat si tua bangka ini menjadi lebih kuat secara perlahan. Niat membunuh di mata pria ceroboh itu menjadi semakin kuat saat dia mengertakkan gigi. Suawan menunduk dan merenung. Lalu, dia tiba-tiba bertanya, Senior, jika si ling ini tidak lemah, mengapa dia tidak datang ke sini untuk mencarimu? Pria ceroboh itu mencibir dan berkata, Di dunia tengkorak, aku tidak bisa melakukan apapun terhadap si ling itu. Tapi di sini, aku bisa membunuh si tua bangka ini hanya dengan membalikkan tanganku. Terlebih lagi, dengan sifat hati-hati si si tua bangka itu, dia tidak akan datang ke sini. Dia menghargai hidupnya lebih dari orang lain. 2.196 Suawan mengangguk, Apa yang dikatakan pria ceroboh itu masuk akal, jadi dia tidak terlalu meragukannya. Senior, karena roh mayat hidup dapat menggunakan kekuatan keyakinan, dan dia adalah master formasi, bukankah akan sulit bagiku untuk menghadapinya? Suawan bertanya. Pria ceroboh itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, saya sudah merencanakannya. Roh mayat hidup itu terutama mengandalkan kekuatan iman, dan lelaki tua ini telah menggunakan suku Bon Halbert untuk memperkuat segelnya. Jika kamu tidak menghancurkan formasi hebat suku Bon Halbert, bahkan jika raja ini memberitahumu cara menghancurkan formasi tersebut, kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Mengatakan itu, pria ceroboh itu melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan segel diok kekaisaran berwarna hitam pekat, berkata, ini adalah simbol status raja pemakan, phagocytosis. Dengan phagocytosis ini, Anda dapat dianggap sebagai raja klan pemakan. Saat itu, raja pemakan yang baru ingin merebut phagocytosisku. Sayangnya, aku menyembunyikannya dengan baik, jadi orang itu hanya bisa melepaskannya. Dia tidak bisa membunuhku, jadi dia hanya bisa menyegelku di sini. Zuawan mengambil segel diok kekaisaran hitam pekat dari pria ceroboh itu dan menyipitkan matanya. Segel diok kekaisaran ini tidak sederhana. Saat tangannya menyentuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan aura perubahan yang kental mengalir keluar, membuat Zuawan menggigil. Ada segel di dalamnya. Zuawan mau tidak mau bertanya dengan heran setelah mengamatinya beberapa saat. Pria ceroboh itu menganggup dan berkata, phagocytosis ini disempurnakan oleh raja pemakan pertama. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa dari artefak ilahi pemecah surga. Namun, ada juga 9999 jenis segel kuat di dalamnya. Jika Anda ingin menampilkan kekuatan penuh dari phagocytosis, Anda harus menyempurnakan 9999 jenis segel di dalam phagocytosis. Zuawan berseru kaget. Dia menatap phagocytosis dengan tidak percaya, dan bertanya, apakah ini alat ilahi penghancur surga? Namun, pria ceroboh itu melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, itu bukanlah alat dewa penghancur surga yang sebenarnya, tapi kekuatannya melampaui alat dewa penghancur surga yang sebenarnya. Dikatakan bahwa hanya dengan membuka semua 9999 batasan di dalamnya seseorang dapat melepaskan kekuatan alat dewa penghancur surga. Ini hanya rumor, dan aku tidak tahu apakah itu benar. Zuawan menjadi tenang, tetapi hatinya masih dipenuhi keterkejutan. Hingga saat ini, alat ilahi paling kuat yang pernah dilihat Zuawan adalah alat ilahi penghancur surga sekunder, seperti pedang rune ilahi 9 kepunahan milik Chen Changsheng dan meteor penghancuran spasial milik Fuyuzhe. Segel batu giok hitam yang tidak mencolok di depannya sebenarnya adalah senjata mengerikan yang bahkan lebih kuat daripada artefak ilahi phagocytosis. Meskipun pria ceroboh itu tidak dapat memastikan apakah artefak ilahi phagocytosis adalah artefak ilahi phagocytosis, dia dapat mengetahui betapa mengerikannya kekuatan artefak ilahi phagocytosis. Bolehkah saya tahu berapa banyak batasan yang telah disempurnakan oleh senior? Zuawan bertanya ragu-ragu. 8.999 batasan. Masih ada seribu batasan yang tersisa. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menyempurnakan semuanya. Meski begitu, kekuatan artefak ilahi phagocytosis tidak lebih lemah dari artefak ilahi penghancur surga sekunder biasa. Lagi pula, artefak ilahi phagocytosis tidak seperti artefak ilahi penghancur surga sekunder. Di dunia tulang, artefak ilahi penghancur surga sekunder hanyalah sepotong besi tua. Tanpa kekuatan Tuhan, artefak itu tidak bisa digunakan. Tapi artefak ilahi phagocytosis berbeda. Ambil artefak ilahi phagocytosis, dan dengan kekuatan devor, jiwa mati dari suku Bon Halbert tidak akan menjadi lawanmu. Selama kamu bisa membunuh jiwa mati itu dan menghancurkan formasi reinkarnasi sembilan siklus, kamu akan membunuhku bantuan yang besar. Pria ceroboh itu berkata dengan acuh tak acuh. Zuawan memegang artefak ilahi phagocytosis. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menoleh ke arah pria ceroboh itu dan bertanya dengan suara rendah, Prekursor, aku sudah banyak membantumu. Bagaimana kamu akan membalas budiku? Pria ceroboh itu merenung sejenak lalu tersenyum. Aku akan membantumu membangunkan garis keturunan kerajaan. Garis keturunan kerajaan. Zuawan terkejut. Garis keturunan kerajaan adalah garis keturunan Raja Devor. Mungkin Anda tidak mengetahui situasi Anda. Tapi aku mengetahuinya dengan jelas. Anda memiliki garis darah kerajaan. Saat kamu muncul di patahan luar angkasa, aku merasakannya, kata pria ceroboh itu. Zuawan tercengang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Prekursor, maksudmu. Aku juga Raja Devor. Dalam arti tertentu, kamu adalah Raja Devor. Itu sebabnya kamu jauh lebih kuat daripada Devor. Karena kamu selalu jauh dari sukumu, kamu tidak memiliki siapapun untuk dibandingkan. Itu sebabnya kamu tidak tahu caranya kamu kuat. Pria ceroboh itu tersenyum dan melanjutkan. Terlebih lagi, setelah Anda membangkitkan garis keturunan kerajaan, kegigihan tubuh Anda dan kekuatan supernatural bawaan Anda akan diperkuat. Apa pendapat Anda tentang manfaat ini? Zuawan merenung sejenak. Dia ingat bahwa ketika dia melintasi api, dia telah memicu serangan balik dari jalan agung. Saat itu, Old Ruthless mempertanyakan identitasnya sebagai klon. Tidak peduli seberapa kuatnya Devor, dia tidak bisa memicu serangan dari jalur agung. Dia hanya akan ditolak oleh aturan langit berbintang. Namun, klon Zuawan tidak hanya ditolak oleh langit berbintang. Bahkan jalan agung pun telah menghukumnya. Jelas sekali bahwa klonnya bukanlah Devor biasa. Bisa jadi itu adalah Devor dengan garis darah kerajaan yang disebutkan oleh pria ceroboh itu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Tanya pria ceroboh itu dengan acuh tak acuh. Ya, aku akan membantumu kali ini, kata Zuawan dengan suara rendah. Pria ceroboh itu tertawa dan berkata, Bagus. Ambillah phagocytosis. Saya telah menyempurnakan 8999 batasan phagocytosis ini. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan melahap untuk mengaktifkannya. Maka, itu akan menjadi kuat. Saat dia berbicara, pria ceroboh itu melambaikan lengan bajunya. Segera, Zuawan merasa seolah-olah langit dan bumi berputar di sekitar aula tulang, dan gelombang riak muncul. Ketika Zuawan menenangkan diri, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di tangga tulang Kors Heavenly Road. Dia mengangkat kepalanya secara naluriah dan menemukan bahwa ujung Kors Heavenly Road kabur. Dia tidak bisa melihat ujung jalan. Dia tahu bahwa pria ceroboh itu telah memindahkannya keluar dari istana tulang. Junior, ikuti jalan mayat surgawi. Kamu dapat meninggalkan tempat ini dan mencapai pinggiran suku Bon Halbert. Setelah kamu menyelesaikan tugasmu, Phagocytosis akan memandumu ke tempatku. Suara pria ceroboh itu perlahan terdengar di benak Zuowen. Ini mengguncang gendang telinga Zuowen hingga memekakkan telinga. Zuowen berbalik dan pergi dengan sangat lugas. Setelah berjalan sekitar 4 jam, Zuawan berjalan menyusuri Kors Heavenly Road. Segera, dia menemukan bahwa apa yang muncul di depannya bukan lagi Kors Heavenly Road. Sebaliknya, itu adalah sebuah gunung di pinggiran suku Bon Halbert. Ini adalah satu-satunya tempat yang tidak diselimuti kabut darah. Jelas sekali, jiwa-jiwa yang mati tidak tahu bahwa dia telah mendarat di sini. Ekspresi wajah Zuowen mulai menggeliat dan dia berubah menjadi pria paruh baya dengan kulit pucat. Saya memiliki kurang dari 300 tulang hewan. Tidaklah cukup untuk menyelinap ke suku Bon Halbert. Saya akan berkeliling dan mengumpulkan 300 tulang hewan terlebih dahulu. Zuowen bergumam. Dia tidak mengganggu suku Bon Halbert. Sebaliknya, dia bergegas ke gunung lain di suku Bon Halbert. Dia memiliki peta suku Bon Halbert. Dia membelinya ketika dia memasuki suku Bon Halbert. Sekarang, ini berguna. Sekitar 4 jam kemudian, Zuowen kembali ke pintu masuk gunung lagi. Dia meletakkan sepotong tulang binatang di tengah loh batu di pintu masuk. Setelah beberapa saat, sosok anggun perlahan keluar dari kabut darah. 2.197 Yu Siahui, mengenakan gaun merah darah, mengukur Zuowen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bergabung dengan suku Bon Halbert. Zuowen mengangguk, lalu dia melemparkan tas kulit ke Yu Siahui. Yang terakhir membuka tas kulit dan melihatnya. Segera setelah itu, dia tersenyum menawan dan berkata, baiklah, ikutlah denganku sekarang. Langkah-langkah berikut ini mirip dengan saat dia dan Lin Siping masuk. Namun, ketika Yu Siahui membawanya ke lembah, Yu Siahui tiba-tiba meraih lengan kanan Zuowen dan melemparkan Zuowen ke tanah. Kedua penjaga di pintu dengan cepat mengambil tali dan mengikat Zuowen. Mata Zuowen tenang dan dia tidak melawan. Sebaliknya, dia memandang Yu Siahui dan bertanya, mengapa? Kamu akan segera tahu. Yu Siahui tersenyum misterius dan berkata kepada kedua penjaga itu, bahwa orang ini pergi. Zuowen tidak melawan. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, akan mudah baginya untuk melepaskan diri dari tali, dia tidak melakukannya. Dia memikirkan situasi ketika dia dan Lin Siping masuk. Dibandingkan dengan sekarang, dia merasa bahwa perlakuan yang dia dan Lin Siping terima pasti disengaja. Tapi kenapa suku Bon Halbert melakukan itu? Tahukah mereka bahwa dia, Zuowen, tidak sederhana? Atau apakah mereka punya motif lain? Kedua penjaga itu dengan cepat datang ke gubuk bobrok itu. Namun, ada dunia lain di dalam gubuk itu. Di tengah gubuk, ada jalan rahasia. Kedua penjaga itu membuka jalan rahasia dan dengan santai melemparkan Zuowen ke bawah. Kemudian, mereka menutup pintu masuk jalan rahasia. Jalan rahasia itu miring ke bawah. Ada silinder logam di sekelilingnya. Zuowen jatuh dengan cepat. Zuowen jatuh selama satu jam penuh. Jelas sekali betapa dalamnya jalan rahasia itu. Ketika Zuowen mencapai dasar, dia memulai dengan kaki kanannya dan melompat. Dia berdiri kokoh di tanah. Di saat yang sama, tali yang mengikat tangannya juga putus. Menepuk debu dari tubuhnya, tatapan Zuowen mendarat di tanah tempat dia mendarat. Ekspresinya dengan cepat berubah suram dan mematikan. Tumpukan mayat di depan Zuowen hampir bertumpuk di banyak bukit kecil. Ada gua kares besar di dalamnya, yang jauh lebih besar dari suku Bon Halbert. Selain itu, Zuowen dapat mengetahui secara sekilas bahwa kerangka ini bukanlah kerangka yang dapat ditemukan dimanapun di dunia kerangka, melainkan mayat manusia yang sudah mati. Di dalam gua kares ini terdapat puluhan ribu jenazah yang bertumpuk seperti gunung. Ini adalah pertama kalinya Zuowen melihat begitu banyak mayat. Tidak berlebihan jika menyebutnya segunung mayat dan lautan darah. Tiba-tiba, telinga Zuowen bergerak-gerak. Samar-samar dia bisa mendengar suara lembut tepat di depan gua. Zuowen maju selangkah dan bergegas maju. Tak lama kemudian, dia sampai di ujung gua. Di ujung gua, ada api unggun yang terang-benderang. Di depan api unggun, lebih dari sepuluh sosok layu bersujud di tanah, terus-menerus bersujud ke dalam gua. Aku mempersembahkan darahku sebagai pengorbanan, awet muda. Aku mempersembahkan darahku sebagai pengorbanan, jalan tertinggi. Aku mempersembahkan darahku sebagai pengorbanan, penguasa tertinggi. Suara-suara yang terdengar seperti sedang berbicara dalam tidurnya terus-menerus keluar dari mulut sosok-sosok tersebut. Selain itu, Zuowen memperhatikan bahwa luka berdarah muncul di tubuh sosok tersebut. Darah mengalir keluar dari lukanya dan mengalir menuju patung putih di ujung gua. Tatapan Zuowen tertuju pada patung putih itu. Ia menyadari bahwa patung putih itu adalah gambar kepala suku Bon Halbert, Siling. Darah berkumpul di patung putih, menyebabkan permukaan patung putih menampakkan warna merah darah. Saat darah terus berkumpul, warna merah darah pada patung putih itu menjadi semakin pekat. Selain itu, Zuowen tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia memperhatikan bahwa ketika patung putih itu menyerap darah dari sosok-sosok ini, energi aneh dan tak terduga mengalir keluar dari patung putih itu. Zuowen dapat merasakan energi ini dengan sangat jelas. Energi ini berbeda dari kekuatan ilahi, tetapi sangat kuat. Mata Zuowen perlahan menyipit. Energi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Zuowen. Kembali ke planet armor surgawi, dia telah melakukan kontak dengannya. Itu adalah kekuatan iman. Namun, kekuatan keyakinan yang dipancarkan patung di depannya terlalu kuat. Saat Zuowen melihat patung itu, dia benar-benar memiliki keinginan untuk memujanya. Seolah-olah selama dia memuja patung ini, dia akan bisa mendapatkan semua kekuatan yang dia inginkan. Dia akan mampu menjadi penguasa tertinggi dan memandang rendah semua makhluk hidup. Gemuruh. Tiba-tiba, pikiran Zuowen meledak. Segera setelah itu, sebuah tangan emas besar meledakan ruang spiritual Zuowen dan langsung meraih jiwa di kedalaman ruang spiritual. Kecepatan tangan emas itu terlalu cepat. Itu benar-benar menghancurkan sistem bintang jiwa ilahi di ruang jiwa ilahi menjadi berkeping-keping seperti pisau panas menembus mentega. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Zuowen menangis tanpa sadar. Dia berlutut di tanah dan berkeringat dingin. Bunuh jiwa. Untungnya, saat ruang spiritual Zuowen diledakan oleh tangan emas besar, dia menemukan bahwa kesadarannya dapat digunakan. Dia segera menggunakan skill soul kill. Ruang spiritual yang menakutkan terkondensasi menjadi serangan mematikan dan meledak dengan keras ke arah tangan emas besar itu. Tangan emas besar, yang awalnya tak terbendung, segera terhenti ketika serangan soul kill tiba. Namun segera, tangan emas besar itu meletus dengan aura yang lebih kuat. Itu benar-benar memusnahkan pembunuhan jiwa dan terus meraih kedalaman ruang spiritual Zuowen. Seluruh tubuh Zuowen berkeringat dingin. Dia tahu betul bahwa selama tangan emas besar itu benar-benar meraih jiwanya, dia mungkin akan seperti lebih dari selusin orang yang berlutut di tanah. Dia akan benar-benar kehilangan kesadarannya dan hanya akan berlutut dengan saleh, mempersembahkan iman dan darahnya. Memikirkan hal ini, Zuowen tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan esensi langit berbintang domain surgawi dari cincin roh dan segera meminumnya. Untungnya, kesadarannya dapat digunakan kembali karena tangan emasnya yang besar, jadi dia segera mengeluarkan seluruh botol esensi langit berbintang domain surgawi dari cincin roh. Saat dia mengambil esensi langit berbintang domain surgawi, ruang spiritual Zuowen segera dikembalikan ke puncaknya. Zuowen sekali lagi meluncurkan Sol Kill. Kali ini, Sol Kill yang diciptakan oleh puncak ruang spiritualnya berkali-kali lebih kuat daripada Sol Kill yang dia gunakan dengan tergesa-gesa tadi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di permukaan tangan emas besar di bawah Sol Kill, dan terpaksa mundur. Namun, seiring berjalannya waktu, Zuowen menemukan bahwa kekuatan tangan emas besar itu terus meningkat. Itu semua karena selusin orang ini. Zuowen tiba-tiba memanggil tubuh utama Zuowen. Tubuh utama Zuowen berjubah putih maju selangkah dan menjatuhkan lebih dari selusin sosok yang berlutut di tanah. 2198 Setelah menjatuhkan orang-orang itu, Zuowen dapat merasakan kekuatan tangan emasnya melemah. Bunuh jiwa. Zuowen menggeram, dan sekali lagi menggunakan metode pembunuhan jiwa. Lebih dari 3.000 galaksi jiwa ilahi di ruang jiwanya mulai bergejolak dan bergabung, akhirnya mengembun menjadi binatang raksasa. Binatang raksasa yang terbentuk dari jiwa ilahi menghantam tangan emas raksasa itu. Gemuruh. Serangkaian ledakan terus menerus tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, tangan emas besar itu roboh dengan suara keras. Engah. Zuowen memuntahkan seteguk darah dan tiba-tiba membuka matanya. Dia memandang patung putih yang tertanam di dinding gua dengan kaget. Saat Zuowen menerobos tangan emasnya, di gua tengkorak paling megah di tengah suku Bon Halbert, wajah undet yang duduk di atas tahta berubah, dan dia tanpa sadar berdiri. Tuan, apa yang terjadi? Chen Changseng, yang berdiri tidak jauh dari situ, memperhatikan perilaku aneh undet dan bertanya dengan heran. Ekspresi undet itu jelek. Matanya berkilat dan dia berkata, patung di altar ketiga itu aneh. Saya kehilangan kontak dengannya. Chen Changseng terkejut. Dia tahu banyak tentang undet selama ini. Suku Bon Halbert tidak digunakan oleh undet untuk menerima orang dari suku lain di dunia Bon. Itu digunakan oleh undet untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Di bawah suku Bon Halbert, ada sembilan gua. Setiap gua sangat besar dan ada patung undet berwarna putih yang ditempatkan di dalamnya. Setiap orang luar yang bergabung dengan suku Bon Halbert akan dilempar ke salah satu dari sembilan gua. Kemudian mereka akan dipaksa untuk memuja patung tersebut untuk memperoleh kekuatan iman yang kuat. Sebelumnya, Chen Changseng mengikuti mayat hidup ke dalam sembilan gua, pemandangan di dalamnya bisa dikatakan sangat menyedihkan, dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Bahkan jika Chen Changseng berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih terkejut dengan pemandangan di sembilan gua. Chen Changseng pernah melihat patung putih di ujung gua sebelumnya. Dia tahu betapa menakutkannya hal itu. Ketika dia dibawa ke dalam gua oleh undet, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang wanita menjadi gila ketika dia berada 10 meter dari gua. Dia berlutut di tanah seolah-olah sedang bermimpi dan terus bersujud pada patung itu. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari nasib menjadi mayat. Kemudian, dia mendengar dari arwah orang mati bahwa patung putih itu memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menembus jiwa ketuhanan dan merebut jiwa di dalam jiwa ketuhanan. Siapapun yang jiwanya diambil pada dasarnya akan memuja patung putih itu dengan gila-gilaan dan bersedia menyumbangkan semua yang mereka miliki. Jika itu dunia luar, tidak akan sulit baginya untuk menangkap jiwa seperti ini. Namun di dunia tulang, bisa menggunakan cara ini sungguh mengejutkan. Inilah sebabnya Chen Changseng takut dengan sembilan gua di bawah suku Bon Halbert. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke salah satu dari sembilan gua, dia tidak akan lebih baik dari yang lain. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Chen Changseng. Ayo pergi ke gua ketiga. Saat undet berbicara, dia turun dari singgah sana dan membawa Chen Changseng, Yu Xiahui dan orang lain yang dekat dengannya ke gua ketiga. Saat ini, Zhuawan sedang berdiri di depan patung putih itu. Sejak dia menghancurkan tangan emas itu, dia menemukan bahwa tangan emas itu tidak muncul lagi. Aura patung putih itu juga menjadi semakin lemah. Pada akhirnya menjadi patung biasa. Zhuawan menyentuh patung itu dengan tangannya. Ia tidak menemukan jejak kekuatan iman di permukaan patung tersebut. Tampaknya setelah dia menghancurkan tangan emas itu, kekuatan keyakinan pada patung putih itu lenyap sama sekali. Tidak ada gunanya. Ini hanya salah satu dari patung iman di sembilan gua mayat hidup. Kekuatan iman yang diserap oleh patung ini tidak disimpan di sembilan patung lainnya. Itu disimpan di patung utama. Patung utama disembunyikan di tempat yang sangat rahasia oleh para undet. Suara lemah terdengar dari belakang Zhuawan. Zhuawan berbalik dan menemukan seorang pria parubaya di antara lebih dari sepuluh orang yang tersingkir olehnya. Dia memegangi kepalanya dan berjuang untuk bangun. Melihat tatapan Zhuawan, pria parubaya itu tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Zhuawan, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Dermawan. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku akan mati di gua ini. Zhuawan menganggup dan berkata dengan suara rendah, Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Meskipun pria parubaya di depannya tampak acak-acakan, Zhuawan tahu dari temperamennya bahwa pria ini tidak biasa. Dia harus menjadi ahli yang kuat di dunia luar. Namun, setelah memasuki dunia tulang, seseorang akan kehilangan kekuatan sucinya. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang di dunia luar, begitu seseorang memasuki dunia tulang, dia harus memulai dari awal. Titik awal setiap orang adalah sama. Di dunia tulang, terlalu banyak ahli langit hampa yang dibunuh oleh dewa sejati dan dewa langit. Pria parubaya itu tersenyum pahit dan berkata, itu karena selusin dari kami di sini adalah para tetua yang berpartisipasi dalam pembangunan sembilan gua. Awalnya, kami memiliki perjanjian dengan undet. Setelah kami berhasil memperoleh kekuatan iman, kami akan membaginya secara merata. Namun, dia mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Sekarang, dia bahkan mendekati kami, kawan-kawan tua. Zhuawan melambaikan tangannya. Dia tidak tertarik dengan hubungan antara pria parubaya dan undet. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ada sembilan gua. Jika saya menghancurkan semua patung putih di sembilan gua, apakah saya dapat menghancurkan mayat hidup? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Namun, itu bisa melemahkan kekuatan undet. Karena sembilan gua terus-menerus menyerap kekuatan keyakinan di guanya sendiri. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa gua-gua itu penuh dengan mayat. Hanya ada sedikit orang yang hidup. Patung-patung putih menangkap jiwa dari mayat-mayat ini ketika mereka masih hidup. Mayat-mayat ini menyumbangkan kekuatan iman kepada mayat hidup ketika mereka masih hidup. Setelah kematian, jiwa mereka tidak dapat bereinkarnasi. Mereka tetap berada di dalam patung dan terus menyumbangkan keyakinan mereka. Namun, murid Zhuowen menyusut. Roh mati ini sungguh kejam. Mayat-mayat ini telah mengorbankan nyawa mereka ketika mereka masih hidup, dan jiwa mereka tidak dapat bereinkarnasi setelah kematian. Mereka telah menyumbangkan iman mereka kepada roh mati dari generasi ke generasi. Ini sungguh terlalu menyeramkan. Zhuowen akhirnya memahami perasaan pria parubaya itu. Kematian tidaklah mengerikan. Yang mengerikan adalah mereka bahkan tidak bisa bereinkarnasi setelah kematian. Ini adalah kengerian yang sesungguhnya. Zhuowen melambaikan lengan bajunya dan memanggil pusaran yang melahap itu. Dia membawa orang-orang yang tidak sadarkan diri ke dalam dunia batinnya. Kemudian, dia memandang pria parubaya itu dan berkata, bawa aku ke gua lain. Cepatlah. Pria parubaya itu menganggup dengan cepat. Namun, tubuhnya terlalu lemah. Dia hampir jatuh ke tanah begitu dia berdiri. Untungnya, Zhuowen mendukungnya dan memberinya pil. Sejak ruang spiritual Zhuowen dihancurkan oleh tangan emas, kekuatan yang memenjarakan rasa spiritualnya telah menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, Zhuowen sekarang dapat menggunakan indra spiritualnya untuk mengeluarkan benda-benda di cincin spiritual. Terima kasih, senior. Setelah pria parubaya itu menelan pil tersebut, kondisi tubuhnya jauh lebih baik. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya. Tidak perlu bicara omong kosong. Ayo pergi. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu buru-buru mengangguk. Kemudian, mereka berdua segera meninggalkan gua. 2.199 Menurut pria parubaya, jalan tersembunyi ini diam-diam tertinggal saat mereka membangunnya. Sekarang, akhirnya bisa digunakan. Tidak lama setelah Zhuowen dan pria parubaya meninggalkan gua, mayat hidup memimpin sekelompok orang dan bergegas masuk dengan penuh semangat. Saat undet melihat patung putih di ujung gua itu redup, wajahnya langsung menjadi muram. Dengan matanya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa patung putih itu telah hancur total. Tangan emas itu sebenarnya adalah kondensasi dari puluhan ribu jiwa yang tersimpan di dalam patung putih itu. Zhuowen menggunakan solkil untuk menghancurkan tangan emas itu, tetapi kenyataannya, dia telah menghancurkan puluhan ribu jiwa di patung putih itu. Di mana Han Yan dan yang lainnya? Mengapa semuanya hilang? Mungkinkah Han Yan dan yang lainnya menghancurkan patung putih itu? Yu Xiahui datang tidak jauh dari patung itu dan melihat genangan darah di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Mata Undet itu suram, dan dia menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak mungkin. Dengan kekuatan Han Yan dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan kekuatan patung putih itu. Aku khawatir itu orang lain. Saat Undet selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata, tidak bagus, patung di gua pertama juga kehilangan kontak denganku. Apa? Siapa yang melakukannya? Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan patung itu? Yu Xiahui juga sedikit terkejut. Xiahui, pergilah ke suku dan kirim delapan tim ke delapan gua lainnya untuk menunggu kelinci. Changseng, ikuti aku ke gua pertama. Mayat hidup memerintahkan, lalu buru-buru meninggalkan gua bersama Chen Changseng. Yu Xiahui tentu saja tidak berani melanggar perintah Undet. Dia menangkupkan tangannya dan meninggalkan gua, menuju ke suku untuk mengatur tim. Di gua pertama, patung di depan Zua Wen hancur total. Segera setelah itu, cahaya kemasan keluar dari patung itu, mengalir ke kuil seukuran telapak tangan yang telah dibuat Zua Wen sebelumnya. Kuil kecil ini terbuat dari batu giyok yang dipoles dan khusus digunakan untuk menyimpan jiwa. Zua Wen mendengar tentang patung ini dari pria parubaya, dan juga mengetahui bahwa patung itu menyimpan jiwa dari semua kehidupan tak berdosa. Kuil kecil melambangkan kedamaian, dan jiwa-jiwa yang tidak dapat bereinkarnasi pada akhirnya akan menerima karma baik setelah memasukinya. Selanjutnya, Zua Wen juga menemukan bahwa ketika jiwanya memasuki kuil kecil, dia menemukan kekuatan aneh yang perlahan-lahan melonjak ke dalam tubuhnya. Itulah kekuatan iman. Kamu menyelamatkan mereka, jadi jiwa-jiwa ini secara alami menunjukkan rasa terima kasih dan rasa hormat kepadamu. Ini juga semacam iman. Ini jauh lebih kuat daripada iman para undet yang memorbankan diri mereka untukmu. Iman yang benar itu sebenarnya ikhlas dan tidak dipaksakan. Pria paruh baya itu menghela nafas pelan. Han Yan, bawa aku ke gua berikutnya. Meskipun saya bukan orang suci, karena saya tahu bahwa jiwa-jiwa ini tidak bersalah, saya tidak punya alasan untuk mengabaikan mereka, kata Zua Wen kepada pria paruh baya itu. Dalam perjalanannya, Zua Wen juga mengetahui bahwa pria paruh baya tersebut bernama Han Yan. Dia adalah tetua agung dari Aula Bulan Sabit di dunia luar. Posisinya berada di urutan kedua setelah leluhur Aula Bulan Sabit. Dia adalah ahli tahap akhir Void Sky Eight Step. Langkah ke-delapan langit Void dapat dibagi lagi menjadi empat alam kecil, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Pak Tua Wuking berada di puncak langkah ke-delapan langit Void, dan Chen Changsheng, yang mengejar Zua Wen, berada di tahap akhir langkah ke-delapan langit Void. Fu Yu Zedan Yang Zonghui berada di tahap tengah langkah ke-delapan langit Void. Dikatakan bahwa leluhur dari Aula Setengah Bulan, Yue Su, berada di puncak langkah ke-delapan langit Void, dan merupakan ahli tak tertandingi dengan setengah kaki di langkah ke-sembilan langit Void. Justru karena keberadaan Yue Su, Half Moon Hall menjadi pemimpin dari sepuluh sekte besar, dan menduduki peringkat pertama di antara sepuluh sekte besar. Kekuatan dan prestise komprehensif mereka tidak ada bandingannya. Zua Wen memperkirakan kekuatannya saat ini, dan memperkirakan bahwa dia berada pada tahap awal langkah ke-delapan langit Void. Jika Defor mengungkapkan tubuh aslinya, dia seharusnya bisa mencapai tahap tengah dari langkah ke-delapan langit Void. Tentu saja, Zua Wen mengumpulkan jiwa-jiwa ini kali ini murni karena belas kasihan. Bagaimanapun, dia berencana untuk menghancurkan patung-patung di sembilan gua, sehingga dia dapat dengan mudah menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Adapun kekuatan iman, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Zua Wen dan Han Yan bergerak cepat, dan sebelum roh mati dan yang lainnya, mereka telah menghancurkan patung di empat gua. Ketika mereka sampai di gua ke-lima, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Gua ke-lima dipenuhi bayangan, dan sekelompok penjaga menjaganya. Untungnya, Zua Wen bisa menggunakan kesadaran jiwanya, jadi dia merasakan ada sesuatu yang salah. Jadi, dia dan Han Yan bersembunyi. Saudara Zuo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada sekelompok penjaga di gua ke-lima. Haruskah kita memaksa masuk? Han Yan bertanya pada Zua Wen dengan suara rendah. Zua Wen mengangguk, tidak ada cara lain selain memaksa masuk. Kemudian, Zua Wen mengepalkan tangan kanannya, dan seketika, lebih dari sepuluh petir hitam ditembakkan. Petir hitam ini tidak bersuara dan cepat. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah tenggelam ke belakang kepala penjaga di gua ke-lima, membunuhnya seketika. Petir hitam adalah energi petir yang ekstrim, dan kekuatannya sangat menakutkan. Terlebih lagi, para penjaga ini tidak bisa menggunakan kekuatan dewa mereka, jadi mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Menghadapi petir hitam ini, mereka pasti akan mati. Setelah diam-diam membunuh sekelompok orang ini, Zua Wen dengan cepat tiba di depan patung itu. Di depan patung ini, ada sesosok tubuh kurus dan layu yang sedang berlutut. Dari sosok ini, Zua Wen mengetahui bahwa itu adalah seorang wanita, dan sosok ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Wanita ini terbaring di tanah tak bergerak, dan aura di tubuhnya sangat lemah. Kesadaran jiwa Zua Wen tersapu, dan wajahnya berubah drastis. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan menarik wanita itu kembali. Nona Lin Zua Wen membantu wanita itu berdiri, dan wajahnya sedikit jelek. Wanita ini tidak lain adalah Lin Siping, yang telah bergabung dengan suku Bon Halbert bersama Zua Wen. Awalnya, Zua Wen telah menyiapkan susunan pertahanan, susunan jebakan, dan susunan penyembunyian di luar gua. Menurutnya, selama Lin Siping tidak keluar, masyarakat suku Bon Halbert akan kesulitan untuk menerobos. Tapi sekarang, sepertinya dia salah. Sejak dia mengetahui dari Raja Pemakan bahwa Siling adalah Master Arai Dewa yang kuat, Zua Wen tahu bahwa susunan yang dia buat di luar gua tidak ada gunanya. Hanya saja dia selalu mengira Siling adalah kepala suku Bon Halbert, jadi bagaimana dia bisa tanpa malu-malu menghancurkan barisan orang lain. Sekarang, dia tahu bahwa Siling benar-benar tidak tahu malu. Zua Wen memeriksa denyut nadi Lin Siping dan menemukan bahwa kekuatan hidup Lin Siping belum sepenuhnya terputus. Dia menghela nafas lega, lalu mengeluarkan setetes esensi bintang domain surgawi dan memberikannya kepada Lin Siping. Esensi bintang domain surgawi Han Yan melihat cairan putih yang diberikan Zua Wen kepada Lin Siping dan segera menyadari bahwa itu adalah esensi bintang domain surgawi, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Esensi bintang wilayah surgawi sangatlah berharga. Meskipun Istana Bulan Sabit memiliki harta karun sebesar itu, harta karun itu terbatas dan mereka tidak akan pernah menggunakannya dengan sembarangan. Tapi Zua Wen di depannya ini langsung mengeluarkan setetes dan memberikannya kepada wanita asing. Di matanya, ini adalah tindakan yang sangat sia-sia. Tentu saja, esensi bintang domain surgawi bukan miliknya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasakan sakit di hatinya. Setelah mengambil esensi bintang domain surgawi, Lin Siping perlahan bangun dan melihat Zua Wen di depannya. Senior, Senior Zuo, aku tidak sedang bermimpi, kan? Kamu, kenapa kamu ada di sini? 2200. Nona Lin, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal. Anda harus masuk dulu. Melihat Lin Siping masih linglung, Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil Devoring Vortex. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Lin Siping menganggup dan memasuki Devoring Vortex tanpa ragu-ragu. Menurut Lin Siping, makhluk kuat seperti Zua Wen tidak akan menyakitinya. Lagi pula, dia bisa membunuhnya semudah meremukkan seekor semut. Setelah menyingkirkan Lin Siping, Zua Wen memecahkan patung putih itu dan mengumpulkan jiwa di dalamnya. Beberapa gua berikutnya semuanya dijaga ketat, tetapi bagi Zua Wen, penjaga ini tidak berarti. Setelah Zua Wen mengumpulkan jiwa-jiwa di gua keres ke-8, dia melangkah ke gua keres ke-9. Saat dia melangkah ke gua keres ke-9, aura panas rik menyembur keluar dari dalam. Zua Wen bereaksi dengan cepat dan mengangkat kerah baju Han Yan. Kemudian, dengan menghentakkan kaki kanannya, dia meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Saat Zua Wen pergi, bola api besar menghantam tempat Zua Wen berdiri. Dinding batu yang kokoh terbakar menjadi lubang besar karena panas terik. Segala sesuatu di dunia tulang sangat kuat. Ketika Zua Wen pertama kali memasuki ngarai di pintu masuk dunia tulang, dia menggunakan sembilan pedang kepunahan untuk menebas tanah. Dia merasa sangat sulit untuk meninggalkan bekas. Dinding gua ini sangat keras. Bahkan senjata ilahi pemecah surga sekunder perlu diretas beberapa kali untuk meninggalkan bekas. Namun, dari bola api ini, orang dapat melihat betapa panasnya cuaca. Jika Zua Wen terkena bola api ini, dia pasti akan terluka parah, bahkan jika dia tidak langsung mati. Setelah Zua Wen melepaskan Han Yan, dia melihat sekelompok orang tidak jauh dari sana dengan ekspresi muram. Roh mati sedang memegang tongkat tulang dan menatap Zua Wen dengan api di matanya. Di belakang roh mati, Yu Xiaowi dan yang lainnya, serta bawahan berbaju tulang, mengikuti. Di antara mereka, Zua Wen bahkan melihat wajah yang dikenalnya. Chen Changsheng, yang berdiri di belakang mayat hidup, memperhatikan tatapan Zua Wen dan ekspresinya segera menjadi tidak nyaman. Jika dia tidak kehilangan kekuatan sucinya, dia akan bisa dengan mudah menghindarinya. Namun, dalam kondisinya saat ini, menghadapi bola api itu, dia pasti akan mati. Namun, Zua Wen mampu mengelak dengan mudah, terutama dengan kecepatan teknik gerakannya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kultifator yang telah kehilangan kekuatan sucinya. Tidak ada jejak kekuatan suci yang mengalir di tubuh anak laki-laki ini, tapi ada jenis kekuatan lain. Apakah ini, kekuatan Dao ekstrim? Undead adalah rubah tua yang cerdik. Dia bisa melihat sekilas aura Dao ekstrim di tubuh Zua Wen. Di sisi lain, Yu Xiaohi memandang Zua Wen dengan heran. Pada saat ini, Zua Wen telah memulihkan penampilan aslinya, jadi dia secara alami mengenali Zua Wen. Hanya saja Yu Xiaohi tidak menyangka Zua Wen ini begitu kuat, hingga mampu menghindari serangan Lord Undead. Zuo Xiao Yowu, selamat. Kamu benar-benar keluar dari Kors Heavenly Road begitu cepat. Mata Undead itu berkedip-kedip, tapi dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah dia tidak tahu apa-apa tentang bola api yang menyelinap menyerang Zua Wen tadi. Zua Wen mencibir di dalam hatinya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ketua terlalu baik. He he, melihat Zuo Xiao Yowu, kamu seharusnya mendapatkan cukup banyak dari Kors Heavenly Road, tapi teman kecil, kamu tidak jujur. Kami jelas memiliki kesepakatan sebelumnya, saya akan membuka Kors Heavenly Road dan membiarkan Anda masuk, dan Anda perlu membantu saya mendapatkan kembali bunga tulang berkepala tujuh. Mayat hidup itu tiba-tiba berkata. Namun, Zua Wen berkata dengan acuh-ta'acuh, ketua pasti bercanda, jalan surgawi mayat terlalu berbahaya. Saya memang memasuki gua kepala segudang sesuai perjanjian, tetapi bunga tulang berkepala tujuh terlalu berbahaya. Itu turun, jadi aku menyerah. Jadi begitu. Mayat hidup itu mengangguk, seolah-olah dia tidak menyalahkan Zua Wen, tetapi dengan sangat cepat, matanya menyipit, dan gelombang niat membunuh melonjak seperti air pasang. Aku tidak menyalahkanmu atas masalah Kors Heavenly Road. Bagaimanapun, hidup lebih penting dari apapun. Tapi kenapa kamu membobol guaku dan menghancurkan patungku? Apakah Anda mencoba menimbulkan masalah? Niat membunuh di mata undet semakin kuat, seolah dia tidak sabar untuk membunuh Zua Wen sekarang. Zua Wen menepuk keningnya, seolah menyalahkan dirinya sendiri, dan berkata, Ketua, gua-gua ini milikmu, aku benar-benar tidak tahu. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Jika aku tahu gua ini milikmu, meskipun kamu memberiku seratus nyali, aku tidak akan menyentuhnya. Para undet gemetar karena marah. Dia tahu bahwa Zua Wen sengaja membuatnya marah. Patung-patung di sembilan gua semuanya adalah gambarnya. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa benda-benda ini adalah miliknya saat mereka melihat patung itu. Namun, Zua Wen berpura-pura marah, dan niat membunuh undet menjadi lebih kuat. Zua Wen, kamu terlalu berani. Beraninya kamu menyinggung tuanku. Di dunia mayat ini, dia adalah rajanya. Anda mendekati kematian dengan memprovokasi dia. Chen Changsheng sudah tenang. Dia memikirkan berbagai metode undet dan tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Zua Wen, dia tidak bisa menjadi lawan undet. Oleh karena itu, dia menjadi tidak takut. Diam, aku sedang berbicara dengan tuanmu. Apa hak budak anjing sepertimu untuk menyelah? Zua Wen berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Anda. Chen Changsheng sangat marah hingga dia gemetar saat dia menatap Zua Wen. Bagaimanapun, dia adalah leluhur tua dari sekte Kiankun. Sekarang Zua Wen memanggilnya budak anjing, hatinya merasa sangat cemberut. Namun, dia tidak berani terburu-buru maju. Di tempat ini, kekuatan ekstrim Zua Wen tidak ditekan, dan kekuatannya tidak banyak ditekan. Di tempat ini, hanya undet yang bisa dengan kuat menekan Zua Wen. Bagaimana denganku? Jika kamu punya nyali, keluarlah dan lawan aku satu lawan satu. Yang kamu tahu hanyalah menggonggong seperti anjing. Apa kamu tidak merasa malu? Zua Wen berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Chen Changsheng sudah memusuhi dia. Belum lagi kekuatan Chen panjang umur ditekan di dunia mayat ini, bahkan jika kekuatan Chen panjang umur tidak ditekan di dunia luar, Zua Wen tetap tidak takut padanya. Jika bukan karena kekuatanku ditekan, aku pasti sudah membunuhmu ribuan kali. Chen Changsheng berkata dengan enggan. Pada akhirnya, kamu tidak berani melawanku satu lawan satu. Karena itu masalahnya, maka jangan mempermalukan dirimu sendiri. Pergilah. Zua Wen mencibir. Chen Changsheng benar-benar marah, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menenangkan diri dan menatap Zua Wen dengan tatapan muram. Mayat hidup itu berjalan ke depan dan memandang Zua Wen dengan acuh-ta'acuh seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Zua Wen, sepertinya kamu sangat percaya diri. Apakah menurut Anda hanya karena Anda memiliki kekuatan yang ekstrim, saya bukan tandingan Anda? Kata Undet dengan tenang. Zua Wen menyipitkan matanya dan mengingat Han Yan. Dia memandangi mayat hidup itu dan berkata, Ya, dan hari ini aku di sini untuk membunuhmu. Mayat hidup itu tertawa dan niat membunuhnya semakin kuat. Dia memukulkan tongkat tulang itu ke tanah dan seketika, mayat yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua meledak menjadi pecahan tulang, membentuk angin puyuh di belakang mayat hidup.